salam sejati rahayu demikian inilah yang terdengar dari suatu percakapan asik di dalam nada dan gaya persaudaraan yang sangat akrab bebas dan bersahabat telah terjadi diantara dua orang tampaknya mereka sedang mempercakapkan tentang pengetahuan luhur yaitu kebenaran dan kenyataan yang tidak bisa dijangkau kecerdasan pikir, berpikir, dan para pujangga seorang diantaranya dari corak dan caranya berbicara tampaknya ia sangat jauh lebih muda dalam pengetahuan dan pengalamannya di bidang kerohanian dibandingkan dengan seorang yang lain terdengar ia memanggil kepada yang lebih tua itu dengan sebutan mbae sedangkan yang lebih tua memanggil masai kepada yang muda sepertinya sudah banyak hal yang mereka percakapkan sebelumnya tapi yang sangat jelas terdengar dari apa yang mereka percakapkan itu adalah demikian mari kita nguping sejenak oh iya bagi yang tidak bertanya-tanya tidak mencari kebenaran dan kenyataan dan merasa sudah mengetahui dan mengenali kebenaran dan kenyataan skip saja video ini abaikan saja daripada hanya akan menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran dengan sia-sia tidak ada manfaatnya oke selamat menikmati masih dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu dan aku ini sebetulnya adalah satu waris dan satu keturunan yaitu waris dan keturunan darah suci dan darah luhur yang sama oleh karena itu di antara kamu dan aku ini tidak terdapat curang perpisahan dan perbedaan perkaulan kita ini seharusnya berlandaskan kebebasan dan kesamaan saling hormat menghormati saling harga menghargai dan saling bantu-membantu di dalam menggenapkan dan menyempurnakan tugas kewajiban kita masing-masing yaitu tugas kewajiban yang telah diserahkan kepada kita masing-masing oleh pewaris kita yang sama itu maka karena itu cobalah kamu sekarang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbicara spontan, wajar, dan terus terang kepadaku supaya aku dapat lebih mudah membantumu bukalah hatimu jangan ada lagi yang harus kau rahasiakan walau hanya setitik ketahuilah bahwa keagungan dan kebenaran para suci dan para sempurna dari segala zaman baik dahulu, sekarang, maupun yang akan datang adalah justru berletak di dalam wujud kesederhanaan kewajaran, keterbukaan, dan keterusterangan mereka mari, mari teruskan cerita lelakon hidupmu itu dengan spontan, wajar, dan terus terang kepadaku walah, mbah saya jadi merasa bersalah, mbah hati saya terharu sekaligus kagum mendengar nasihat mbae yang begitu lemah lembut mengenai itu rasanya mbae sudah membaca dan mengetahui seluruh isi hati saya bahwa saya ini adalah pembohong dan penipu diri sendiri dan suka menyimpan rahasia kebodohan dan kedunguan sambil berlagak pinter dan bijak untuk menyombongkan kehormatan dan harga diri sendiri maafkan saya, mbah halah, sudahlah maseh lupakan itu semua tenangkan hatimu duduklah yang baik dan monggo diteruskan cerita tentang lelakon hidupmu itu terus terang ya, mbah saat ini hati saya bimbang ragu dan takut menghadapi dunia keadaan dan dunia benda ini kebimbangan, keraguan dan ketakutan saya itulah yang menyebabkan saya sekarang jadi menderita kenapa kamu harus takut kepada dunia benda ini kamu takut kepada sesuatu yang tidak seharusnya kamu takuti apanya toh yang kamu takuti dalam kehidupan dunia ini saya mengendaki kepuasan dan kebahagiaan, mbah artinya saya mengendaki cukup sandang cukup pangan cukup tempat tinggal cukup sehat cukup terpandang di dalam pergaulan dan cukup alat-alat kesenangan dan hiburan tapi apa yang saya kehendaki itu selalu tidak bisa memberikan kepuasan dengan tetap pada saya sebagai contoh ya, mbah misalnya saya menginginkan sebuah baju dan atas usaha saya baju itu berhasil saya dapatkan untuk sementara waktu baju itu memang bisa memberikan kepuasan kepada saya tapi sesudah itu baju itu tidak bisa lagi memberikan kepuasan kepada saya karena baju itu ternyata lalu berubah menjadi lusuh tua sehingga membosankan lalu inginlah saya pada baju yang lain demikian itu juga lah sifat baju yang lain itu baju itu segera berubah dan menyebabkan saya jadi bosan lagi begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan saya yang lain pangan tempat tinggal tempat tinggal kesehatan pergaulan dan alat-alat hiburan semuanya itu selalu serba berubah, bah sehingga tidak lagi mampu memberikan kepuasan dan kesenangan kepada saya dengan tetap singkatnya dunia benda ini ternyata tidak bersedia memberikan kepuasan dan kesenangan kepada saya dengan tetap karena sifatnya yang selalu bergerak dan berubah kacau ini mbah di satu pihak saya membutuhkan dan menginginkan benda-benda di dunia ini agar bisa memenuhi kesenangan dan kepuasan saya untuk hidup dan rasanya ingin sekali saya mempertahankannya supaya benda-benda itu tetap memberikan kesenangan dan kepuasan tapi itu tidak bisa saya pertahankan dengan tetap karena benda-benda itu segera berubah dengan serta-merta saya takut kehilangan kesenangan dan kepuasan akan benda-benda di dunia ini namun benda-benda itu sudah memaksa saya dengan cara diam-diam untuk melenyapkan kesenangan dan kepuasan saya saya bimbang, ragu, dan takut menghadapi dunia benda ini sehingga saya jadi menderita karenanya banyak hal sudah saya coba untuk menghentikan penderitaan saya ini tapi rasanya segala usaha saya itu gagal dan sia-sia belaka itulah sebabnya kenapa sekarang ini saya datang ke mbak untuk bertanya dan mencari jalan keluarnya tolong saya mbak mohon tunjukkan kepada saya jalan keluar yang bisa menghentikan penderitaan saya ini hmm, hmm, baiklah sekarang coba pusatkan perhatianmu bahwa pada saat ini hatimu bimbang, ragu, dan takut menghadapi dunia keadaan atau dunia benda ini dan lagi, kamu tadi menyatakan bahwa banyak hal sudah kamu coba untuk menghentikan penderitaanmu namun, segala usahamu itu gagal dan sia-sia nah, sekarang coba terangkan kepadaku apa yang pertama-tama kamu sudah coba untuk menghentikan penderitaanmu itu sebagai seorang manusia biasa yang hidup di dalam dunia keadaan ini maka rasanya sudah selayaknya bahwa saya harus berpikir berbuat dan berusaha untuk memperoleh benda-benda untuk bertahan hidup di dunia ini barangkali hal seperti ini merupakan hal yang sudah jamak dan lumrah ya mbah karena faktanya benda-benda memang sangat diperlukan di dalam kehidupan ini begitulah di dalam perjalanan hidup saya ini mbah ada saatnya dimana saya sudah meyakinkan diri saya sendiri bahwa dunia benda ini adalah tempat saya hidup dan adalah satu-satunya yang bisa memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada saya maka mulailah saya mencintai dunia benda ini dengan penuh gairah dan semangat dan mengumpulkan benda-benda sebanyak-banyaknya dengan harapan supaya di dalam hidup ini saya tidak menderita sengsara siang malam tidak ada henti-hentinya saya berpikir dan bekerja dengan tidak menghitung-hitung lagi waktu, tempat, dan keadaan tenaga saya untuk bisa meraih benda-benda yang sangat mengairahkan hati itu bagai seorang perawan ting-ting yang khas maram gandrung dan jatuh cinta kepada seorang perjaka tong-tong maka begitu juga saya jadi gandrung dan jatuh cinta kepada dunia benda ini dengan nafsu yang bergejolak mulailah saya meraih-raih merabah-rabah mencumbu dan merayu-rayu dunia benda ini dengan harapan kiranya dunia benda sang kekasih ini bisa saya miliki secara pasti dan tetap sehingga ia sudi memberi kepuasan dan kebahagiaan kepada saya tiba-tiba saya terperanjat mbak bagai bertepuk sebelah tangan cinta saya kepada dunia benda ini tidak terbalas karena ia memudar dan meninggalkan saya dengan diam-diam ternyata dunia benda yang sangat saya gandrung dan saya cintai itu tidak lain hanyalah penipu dan dan pemerdaya manusia belakang wataknya selalu bergerak berubah susah di pegang dengan tetap dan tidak sanggup diam walau hanya sekejap tapi walaupun saya sudah tahu bahwa dunia benda ini adalah peniku dan pemerdaya manusia kenapa ya saya ini kok masih tetap saja ngotot untuk mencintainya dan saya tidak sanggup melupakannya kamu sudah menyatakan bahwa dunia benda ini adalah penipu dan pemerdaya manusia karena wataknya yang selalu bergerak berubah susah dipegang dengan tetap dan tidak sanggup diam walau hanya sekejap meskipun demikian demikian katamu kamu masih ngotot untuk tetap mencintainya dan tidak sanggup melupakannya dalam keadaan yang demikian itu lalu apa yang sudah kamu lakukan mas? pada waktu saya berada dalam keadaan seperti itu maka pada waktu itu pernah terlintas di dalam pikiran saya pemikiran begini bah seandainya saya bisa mengetahui dari mana asalnya dunia benda ini dan seandainya saya bisa mengetahui rahasia kelemahan dan kekuatannya maka sepertinya akan sangat mungkin sekali saya bisa menundukkan dan menjinakkan dunia benda ini sehingga mau tidak mau ia akan bersedia untuk memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada saya secara tetap dan pasti dan pada waktu itu terpikir juga suatu pertanyaan di dalam pikiran saya begini mbah tapi bagaimana ya caranya untuk bisa mengetahui asal mula dan rahasia dunia benda ini hmmm inilah jawabannya pikir saya saya harus bertanya dan belajar lebih dulu kepada seorang guru maka setelah jawaban itu membuat pikiran saya mantap bertekadlah saya mencari seorang guru untuk maksud belajar kepadanya nah kamu sudah menyatakan bahwa untuk dapat mengetahui asal mula dan rahasia dunia benda ini maka kamu harus belajar kepada seorang guru coba terangkan kepadaku apa yang pertama-tama kamu pelajari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati